Babs, babs go! Nih, gue bersama seorang wanita top di Indonesia. Kai. Emang sebelumnya gak ada yang top? Top terus. Sebenernya bottom nih, kayaknya ini. Bang Bill! Selalu pamerkan kekayaannya kali ininya. Nikita Mirzani terang-terangan mengakui ke Billy Saputra saat ngobrol. Dirinya akui kalau pengeluarannya tiap bulan bisa sampai 2 miliar. Tentu saja pengakuannya membuat Billy kaget. Namun Billy menjadi saksi kalau Nikita Mirzani kini kerja keras untuk anak-anaknya dan mendapatkan banyak pundi-pundi keuangan dari pekerjaannya. Masih dengan pengakuannya Nikita Mirzani, ke Billy Saputra kalau 40 juta hanya untuk rumah saja, termasuk listrik, maintenance, pembantu, sama bersin kolam renang, dan lain-lainnya itu masih jauh keperluar rumah saja. Nikita Mirzani yang dekat dengan Kapitri Soltero, seorang pengusaha bisnis terkaya. Kali ini Nikita Mirzani selalu dibilang kalau dirinya minjem barang-barang Kapitri, namun Nikita Mirzani membantahnya. Punya usaha bisnis barang bersama Kapitri, barang-barang selalu janjian, itu tandanya Nikita Mirzani bukan minjem, namun sama-sama beli barangan agar kompak. Baru-baru ini pun Nikita Mirzani memamerkan mobil mewah yang diberikan kepada anak-anaknya saat ulang tahun. Nikita Mirzani yang menyadari anak-anak masih kecil, namun anak-anak perlu mobil untuk keseharian mereka, seperti sekolah dan juga pergi jalan-jalan, Nikita Mirzani berikan hadiah mobil mewah untuk ulang tahun sang anak. Coba tolong kalau ada yang tahu di mana beli Nintendo berserta kaset-kasetnya, itu si Aska udah nanyain. Coba tolong, tolong kasih tahu ya. WhatsApp aja ke nomor yang ada di bio, ke Dea sekarang juga. Thank you. Lagi mau diterapin makan sama Bang Mili, sampai dibawain tas. Makasih loh Bang Mili. Aduh, segitu cintanya sama gue. Nikita Mirzani yang mengaku kekayaannya mencapai 1,3 triliun, dirinya bekerja keras sendiri tanpa biaya dari mantan-mantan suaminya. Punya tiga mantan suami, tiga anak, Nikita Mirzani mengaku tak dibiayai mantan-mantan suaminya. Bermasalah dengan dua mantan suaminya, maka tak membiayai, Nikita Mirzani tak peduli. Dirinya bekerja keras untuk pribadi dan anak-anak. Nikita Mirzani menjelaskan kepada Billy, kalau dirinya bangun rumah aja 10 miliar. Bahkan, honornya dari lima program, dirinya masih aktif. Dan juga sekali mengu-op air untuk DJ, Nikita Mirzani mengantongi 60 juta. Bukan rahasia umum, Nikita Mirzani pun kini ikut berbisnis bersama Kapitri, salah satunya salon bersama Kapitri. Bersahabat dengan Nikita Mirzani dan sudah anggap kakak sendiri, Billy Saputra mengaku ini bukan kaleng-kaleng dan bukan bualan Nikita Mirzani. Dirinya pun menjadi saksi dari perjuangan hidup seorangnya Nikita Mirzani dan kini bangga dengan kesuksesan seorangnya Nikita Mirzani yang membuktikan kepada semua orang. Pagi, jangan lupa nonton Pagi-Pagi Pasti Happy. Ada aku sama kakakku, Kapitri Sauteru. Dan minta tolong semua untuk abang-abang aku yang merasa aja abang-abang aku. Tolong ditonton ini Pagi-Pagi Pasti Happy biar tau. Oke? Hey Kapitri Sauteru. Click here to subscribe. Click here for our most popular video. And click here for something just for you.